Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu, jika kita punya fungsi komposisi f bundaran gx, maka akan sama dengan fungsi f yang disubstitusikan dengan fungsi gx. Dimana jika kita punya fungsi fx yang sama dengan ax ditambah b, dimana domain dari fungsi fx sama dengan ax plus b karena disini bukan merupakan pecahan atau bentuk akar, maka domainnya adalah semua bilangan realnya. Lalu range-nya juga karena dia tidak dibatasi apapun, maka nilai y-nya juga elemen bilangan real. Maka pada soal ini kita ketahui bahwa fungsi fx-nya adalah sama dengan 1 dikurang x kuadrat dengan fungsi gx yang sama dengan akar dari 5 dikurang x. Dimana yang ditanya adalah daerah hasil, daerah hasil artinya kita cari nilai dari range-nya. Maka range dari f bundaran gx adalah sama dengan f yang disubstitusikan fungsi gx, dimana kita ketahui bahwa fungsi gx-nya adalah sama dengan akar 5 dikurang x. Maka dari sini kita peroleh sama dengan 1 dikurang x dikuadratkan, maka kita peroleh sama dengan 1 dikurang 5 dikurang x, maka akan sama dengan x dikurang dengan 4. Sehingga dari sini kita peroleh f komposisi gx akan sama dengan x dikurang 4. Maka kita ketahui bahwa fungsi komposisi ini sama seperti fungsi fx yang sama dengan ax ditambah b. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa range dari fungsi f bundaran gx adalah sama dengan y, dimana y lebih besar dari negatif tahingga kurang dari tahingga, yaitu pada pilihan A. Sekian, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.